Intro Semua ingin punya rumah Tapi ada yang mati belum punya rumah Semua ingin memiliki tempat hunian Apalagi kalau besar dan luas tempatnya strategis Kata Nabi yang alaih salatu salam Ada empat hal yang termasuk faktor kebahagiaan seorang hamba Empat perkara Apa aja? Siapa yang bisa jawab? Nah, favor Ini gak ada hadiahnya ini Kayaknya gak dikasih hadiah untuk misal panitia Nah, rumah yang luas Yang kedua Kendaraan yang nyaman Yang ketiga Tetangga yang baik Yang keempat Istri yang soleha Masya Allah Yang pertama rumah yang luas Anak gak tau sekarang Bentuk rumah yang dibangun oleh manusia Kemarin anaknya sebuah perumahan Rumah yang cili-cili Tingkat Minimalis Anak itu gak bahagia disitu Karena tanda kebahagiaan Rumah yang luas Walaupun tidak mewah Paling gak rumah itu berapa kamarnya jemaah Dia tergantung Kalau mau bikin anak dua belas Yang lebih luas Benar jemaah Rumah yang luas itu subhanallah Antum kalau datang mertua Ada kamarnya Datang kerabat ada kamarnya Ada rumah yang model apartemen Satu kamar Kalau mertua datang Antum tidur di mana Ya Allah Mau kemana Ada sebuah kesempitan di darah kita Ini kebahagiaan dunia Yang kedua Kendaraan yang nyaman Ya Sekarang kalau beli mobil Atau motor Belilah yang tidak pakai utang Itu nyaman Antum kalau mobilnya bagus Masya Allah Anak baca di sebuah berita Bahwasannya kebanyakan yang beli mobil Mercy 70% itu utang Makanya kalau Antum melihat Ada orang pakai mobil Mercy Oh kayaknya utang Dia masuk yang 70 atau 30 Betul Itu yang mengadakan Yang melaporkan itu Gailernya Mercy Jarang yang beli kontan Antum punya mobil Nggak utang Ketika parkir tidak takut tergores Karena sebagian orang Masya Allah Itu pulang dari sholat jumat Lihat mobilnya tergores Bukan mobilnya yang tergores Hatinya yang tergores Masya Allah Sopo Ya Allah Berarti nggak enak Antum punya mobil Tapi ketika Antum punya mobil tergores Alhamdulillah Menghapuskan dosa ya Allah Seneng Antum jamah Mobil yang nyaman Yang nggak perlu didorong Kalau ngidupin Yang ketiga Tetangga yang baik Dan yang keempat Istri yang soleha Antum punya mobil bagus Jumlahnya Tujuh Rumahnya luas Seribu meter Tetangganya baik-baik Tapi jumlu Kira-kira Antum gembira Nggak yang ada Alhamdulillah Berbicara rumah Di perumahan ini Berapa harga rumah Iya Berapa harga Permeternya Permeternya Tujuh juta Allahu Akbar Kalau seribu meter Tujuh Miliar Siapa yang mau punya rumah disini Antum kalau ada rumah Harganya Tujuh miliar Tapi penjualnya ngomong Mas rumah ini Ya paling 60-70 tahun Ambruk mas Di telan bumi Lalu nggak mau Cari tanah lain Dikasih ini ada Rumah Nggak mahal harganya 2M Tapi sama 50 tahun Ambruk Berangkat ke seluruh Rumah yang ada Di muka bumi ini Maka Umur rumah itu Nggak panjang Kalau bukan rumahnya Yang amruk Yang punya rumahnya Yang amruk Tapi kita lupa Dengan hal itu Ada sebuah rumah Yang Masya Allah Yang nggak sampai 7 miliar Yang nggak sampai 2 miliar Dan rumah itu Kekal Abadi Selama-lamanya Di sana Bicara kendaraannya Kalau Antum Suka dengan Kuda Ada seorang sahabat Yang suka dengan Kuda Ya dulu Kendaraan yang paling mewah Adalah kuda Dia bertanya Kepada Nabi Alayhi salatu Assalam Ya Rasulullah Afil jannati Faras Apakah di surga Ada kuda Ada kuda Nggak Jawa Kata Nabi Alayhi salatu Assalam Ida Udkhil Daljannah Kalau Engkau Dimasukkan Ke surga Utit Tabi Farasin Min Yakut Tin Hamra Akan didatangkan Kepadamu Seekor kuda Yang tercipta Dari Permata Merah Lahu Janahan Kuda itu Punya Dua sayap Yati Rubika Haythu Tasha Engkau Akan terbang Kemana pun Engkau Sukainya Orang Terkaya Di dunia Pernah lihat Orang terkaya Di dunia Naik pesawat Dari depan Rumahnya Masuk Keluar Dari teras Rumahnya Langsung Naik pesawat Engkau Karena pesawat Itu perlu Bandara Di surga Antum Bisa terbang Dengan kuda Subhanallah Baik Bicara surga Antum Akan melihat Sungai-sungai Yang mengalir Yang di bawah Rumah Di bawahnya sungai Antum tinggal Di sana Kalau kita melihat Orang kaya Di dunia Tinggalnya di mana Orang kaya Di dunia Di kota besar Tapi punya Vila Vilanya itu Berapa hari Sekali Ditempati Antum Melihat Vila-vila Yang besar Tidak ada Yang nempati Yang nempatin Itu Pembantu Lebih enak Mana Jadi Pemilik Vila Atau Penempat Vila Antum Lebih seneng Mana Sekarang Memiliki Vila Tapi belum Tentu Sebulan Sekali Nempatin Atau Antum Nempatin Vila Tapi Antum Tidak Memiliki Lebih enak Mana Jangan Tidak ada Memiliki Nempatin Antum Melihat Vila-vila Di puncak Itu Pemiliknya Ada di mana Ada di kota Karena Anaknya Harus Sekolah Dia harus Bekerja Kalau dia Tinggal Di Vila Sendirian Nungguni Mati Karena Anaknya Sekolah Di mana Iya Antum Lihat Yang tinggal Di vila Siapa Pembantu Sama Tukang Kebun Masya Allah Dia hari itu Sambil bikin Kopi Sama Istrinya Enak Puk Tak melok Bayar Pacek Tak melok Wallah Kata dia Enak Wallah Ya Hari itu Dia Mau tidur Kamar Mana Kita Terserah Sudah Nanti Tidur Sini Tidur Allah Makanya Antum Ya Kalau bisa Memiliki Vila Yang ditempati Selalu Tapi di dunia Enggak bisa Karena di dunia Ini tempat Beramal Bukan tempat Bersenang Senang Bukan tempat Untuk Bermain Main Allah Allah Azzawajal Berfirman Tentang Negeri-negeri Yang telah Sirna Dan Hancur Tadi Kita Katakan Bahasanya Ada Orang Punya Rumah Tapi Rumahnya Akan Hancur Allah Suruh Kita Melihat Di surat Ayat 128 Allah Mengatakan Apa Belum dikasih Tahu Mereka Berapa Berapa Banyak Generasi Generasi Yang Dihancurkan Yang Hilang Dari Muka Bumi Rumahnya Hancur Penghuninya Binasa Sesungguhnya Disana Itu Ada Tanda Tanda Buat Orang Yang Punya Akal Siapa Yang Pernah Kemesir Kayaknya Yang Punya Travel Pernah Kemesir Datang Kemesir Melihat Piramid Oh Ya Allah Dahsyat Sekali Bangunan Ini Tanya Si Bangun Piramid Endi Tidak Ada Mati Kemana Fir'aun Dan Bala Tentaranya Hilang Jama Mereka Tinggal Cerita Kita Itu Ketika Melihat Yang Seperti Itu Hendak Lah Yakin Bahwa Rumah Kita Akan Kita Tinggal Juga Yang Berangkat Kepalu Karena Ketika Berangkat Kepalu Jama Ada Satu Lokasi Mungkin Luasnya Hampir 50 Hektar Padat Penduduk Hilang Dari Muka Bumi Jama Ambles Jama Ketika Antum Melihat Seperti Itu Kita Berfikir Kayaknya Anda Tidak Mau Bangun Rumah Disini Ya Setelah Antum Tahu Padahal Allah Udah Kasih Tahu Amat Kita Bos Bumi Ini Akan Hancur Dan Tujuan Kita Diciptakan Hanya Satu Itu Mengabdi Kepada Allah Assalamuala Allah Berfirman Inna Ja'alna Ma'alal Ard Zinatallaha Lina Beluahum Ayuhum Ahsanu Amala Kata Allah Sesungguhnya Kami Menjadikan Semua Yang ada Di Muka Bumi Ini Adalah Perhiasan Perhiasan Belakar Untuk Kami Uji Siapa Yang Paling Baik Amalannya Wa Inna Laja'iluna Ma'alayha Sa'idan Juruzah Dan Kami Benar-benar Akan Menjadikan Semua Yang Ada Di Muka Bumi Itu Debu Yang Berterbangan Antum Melihat Dari Sepanjang Antum Masuk Perumahan Itu Akan Jadi Debu Semuanya Jawa Ketika Kita Tahu Itu Kita Harus Sadar Ya Allah Anda Membangun Rumah Di Tempat Yang Tidak Ada Matahari Di Tempat Yang Tidak Ada Musim Dingin Yang Cuacanya Selalu Stabil Subhanallah Dimana Di Surga Allah Assalamuala 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 Berjanji Akan Kasih Rumah Buat Siapa Dia Buat Yang Memenuhi Syarat Kalau Ada Sayembara Dikatakan Siapa Yang Bisa Melakukan Ini Dan Itu Akan Dapat Rumah Seharga Seratus Miliar Kira Kira Berapa Orang Yang Ikut Sayembara Itu Antum Lihat Di kampung Kampung Lomba Jalan Santai Hadiahnya Sepeda Satu Kampung Ikut Gimana Kalau Hadiahnya Rumah Harga Seratus Miliar Plus Istri Empat Kira Kira Antum Ikut Jemaah Ya Ikut Ustaz Mungkin Langsung Pesan Sama Istrinya Adik Minta Maaf Kayaknya Kita Sampai Disini Saja Allah Berjanji Isra Tawbah Ayat 72 Allah Mengatakan Wa'adallahu Al-Mu'minina Wal-Mu'mina Allah Berjanji Kepada Laki-laki Yang Beriman Wanita Wanita Yang Beriman Jannatin Tajri Min Tahtihal Anhar Khalidina Fihah Allah Berjanji Surga Seperti Apa Surga Itu Surga Itu Seluas Langit Dan Bumi Ini Ada Ada Sungai Sungai Yang Mengalir Surabaya Ini Ada Sungainya Enggak Sungai Apa Ada Kalimas Ada Berantas Ada Kali Irang Bukan Kali God Anak Mau Tanya Yang Berada Di Antara Rumah Rumah Itu Kali Apa God 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 Kadangkala Ada Sebuah Masjid Di Jakarta Sana Kalau Masjid Mesti Lewat God Dan Itu Ada Sepanjang Kota Sedangkan Di Surga Sungai Tajri Minta Tihal Anhar Sungai Apa Di Musim Kering Ini Kita Lihat Sungai Sungai Yang Ada Kering Tumpukan Sampah Di Mana Di Surga Sungainya Dari Komer Minuman Keras Tapi Tidak Memabuk Bukan Allahuakbar Orang Di Dunia Ini Kalau Memabuk Sembunyi Sembunyi Bayar Kalau Di Surga Ada Komer Yang Tidak Memabuk Antum Tinggal Nyipu Bukan Pakai Gelas Gini Tapi Antum Pun Tidak Diperkenankan Untuk Ngambil Sendiri Antum Ingin Langsung Datang Yang Menyuguhkan Kepada Antum Allahuakbar Yang Kedua Sungai Dari Susu Bukan Dari Susunya Sapi Yang Diperah Kalau Susu Sapi Diperah Berapa Jam Tahannya Bau Dia Basi Tapi Bukan Dari Barak Kata Nabi Sosalam Yang Ketiga Sungai Dari Madu Yang Keempat Sungai Dari Air Yang Segar Berapa Lama Di Sana Kekal Selama Lamanya Kalau Antum Liburan Berangkat Ke Batu Ke Vila Masya Allah Indah Kata Bapaknya Nah Insya Allah Ahad Jam 12 Check out Masa Cuma Tiga Hari Ayah Iya Cuma Tiga Hari Tak Kuat Bayar Mahal Kadang Kalah Jalan Pulang Dari Sana Macet Jalan Azab Hidup Di Dunia Ini Sya Maha Sedangkan Di Sana Masya Allah Antum Akan Tinggal Khalidina Fihah Kekal Selama Lamanya Di Situ Di Surga Kemudian Allah Katakan Ini Tempat Tempat Tinggal Rumah Rumah Yang Indah Di Surga Tempat Tinggal Allah Katakan Jannati Adan Adan Itu Yang Tinggal Di Situ Jama'ah Tidak Pindah Pindah Kalau Rumah Jama'ah Dibandingkan Dengan Keridoan Allah Mana Yang Kita Cari Keridoan Allah Jauh Lebih Besar Daripada Surga Dan Isinya Di Di D Di D D D D D D D selamat menikmati